Hai semua, hari ini kita ketemu lagi Kali ini kita akan buat sesuatu yang spesial Dan ini rasanya enak banget Gak bisa dilukiskan dengan kata-kata Dan kita akan keluar sedikit dari zona aman Ini tantangannya sedikit gerget ya Ada lapis di dalam lapis yang berlapis-lapis Oke cus, ikuti aja tutorialnya sampai selesai Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar Kita mulai dari resep yang pertama Ini adalah lapis legit matcha 100 gram butter Ini Mama Eji gunakan Wisman Dan dicampur dengan 50 gram blue band yang itu tuh Butter and cookies ya Kalian bisa lihat, tadi itu yang kita gunakan Kemudian kita tambahkan dengan 1 sendok makan susu kental manis Ini premium Jadi bahan-bahannya tentunya juga agak berbeda Dan kita mixer sampai lembut Kedua jenis butter ini Wisman dan blue band Butter and cookies Tambahkan dengan 1 sendok makan vanili atau rum bakar Nah ini terus kita mixer dulu sampai lembut Tercampur seperti ini Kemudian Kita siapkan 90 gram gula halus Diayak dulu ya Lalu tambahkan dengan 10 kuning telur Jadi kalian bisa Bayangkan 10 kuning telur Jangan pelit-pelit untuk keluarga sendiri di rumah Yang pasti ini gak bakalan nyesel ya Ini terus kita mix sampai kental mengembang Pudu mengembang ya Kemudian siapkan loyang Ukuran 20 x 20 x 7 cm Oles dengan margarin Alas bagian bawahnya dengan Baking paper Dan akan kita panaskan terlebih dahulu Loyangnya selama 5 menit Dengan suhu 250 derajat celsius Jadi loyangnya kita panaskan terlebih dahulu ya Nah Kemudian Kembali lagi ke Kocokan telur tadi Tambahkan dengan Susu bubuk Di sini Mama Eji menggunakan Denko full cream Dan Tepung terigu protein rendah Semuanya kita Ayak Dan campurkan kembali Mixer speed rendah aja ya Hanya sampai tercampur merata Nah tadi waktu awal Gak usah dinyalakan dulu Mesinnya Antara Buyar semua tepung-tepungnya Kalau udah agak tercampur Baru kita mix Sebentar aja sampai tercampur Kemudian Masukkan butter tadi Masukkan butternya bertahap Lipat Aduk balik Seperti ini Ya kurang lebih 2-3 tahapannya Biar tercampurnya Lebih merata Kemudian Tambahkan dengan Satu sendok makan Di sini Mama Eji menggunakan Pasta macah Boleh sih Kalian menggunakan pasta pandan Cuman kan tentunya Rasanya juga berbeda Sesuai selera aja Kita aduk balik lagi Kalau udah Tadi juga ini udah Kita panaskan terlebih dahulu Loyangnya Masukkan lapisan yang pertama Kurang lebih Satu sendok makan full Ini sih Mama Eji sebenarnya Gak nimbang ya Jadi dikira-kira aja Ini kurang lebih Satu sendok makan full Memenuhi suhu permukaannya Dan akan kita Panggang suhunya Api atas aja Suhu 180-200 derajat Celcius Selama 6 menit Nah Pada resep asli itu 180 derajat Tapi Mama Eji gunakannya 200 derajat Untuk 6 menit Jadi diselesaikan aja Dengan oven Kalian masing-masing ya Siapkan kismis secukupnya Rendam dulu Dengan air panas Agar mengembang Kemudian kalian bisa Beri rendam sedikit Kismisnya Dengan Rumpakar Atau Cairan sirup Oke Nah ini Udah Lapisan yang kedua Jadi kita Persingkat aja Setiap lapisan tadi Mama Eji gunakan 4 sendok makan full Kemudian kita Tekan-tekan perlahan Seperti ini ya Biar gak menggelembung Ini udah Lapisan yang kedua loh Dan jangan lupa Kita tusuk-tusuk Dengan Tusuk lidi Tusuk sate Tusuk apa aja Seperti ini Lalu kita Tuangkan kembali Jadi ini Udah Lapisan yang Kedua Menuju Ketiga Ini kita Rapikan Sama ya Jadi Untuk ketebalannya Itu Bisa disesuaikan Tapi untuk Ukuran Ini Pas Nah Kembali Kita Oven Suhunya Mama Eji gunakan 200 derajat celcius Api atas aja Selama 6 menit Dan Di rak tengah Nah sekarang Bagian yang kita Beri kismis Setelah lapisan Kismis ini Mama Eji hanya Gunakan Satu layer Aja Lagi Kemudian Ketemu lagi Dengan kismis Dan Bagian yang terakhir Ini adalah Lapisan yang Terakhir Sama caranya Kita Tekan Tekan Ringan Kemudian Tusuk Tusuk Dan Masukkan Adonan yang terakhir Jadi Lapisan kismis Hanya ada Dua Untuk yang terakhir Ini Kita oven 15-20 Menit Api Atas Dan bawah Atau sampai matang Kecoklatan Seperti ini Jadi Bisa kalian Tes tusuk juga Sambil Dilihat Warna Dari permukaannya Nah Segera Masih panas Harus Kita keluarkan Agar Nanti Tepiannya itu Tidak melorot Atau Jadi Kisut Seperti Berpinggang Jadi Syaratnya Ketika panas Harus Segera Kalian keluarkan Dan Letakkan Di Cooling Rack Seperti ini Udah Selesai Ini Lapis Legit Maca Setinggi itu Lapisannya Hanya ada Dua Lapis Lapisan Bismis Oke Kita sisikan Dulu Lanjut Ke resep Yang kedua Kita akan Buat Lapis Surabayanya Siapkan Loyang Dulu 20x20x7 cm Olesi Seluruh permukaan Dengan margarin Alasi Dengan Baking Paper Nah Disini Kita Gunakan Wisman Seluruhnya Wisman Atau Kalian Boleh Campur Namanya Premium Harus Wisman Harus Yang Premium Bahannya Kemudian Kita Tambahkan Manis Dan Ini Sama Kita Lembutkan Sampai Lembut Mengembang Dan Perubahan Warnanya Juga Terlihat Lebih Pucat Ini Kita Bagian Tahapan Membuat Lapis Surabayanya Juga Yang Premium Nah Biar Cepat Sih Mama Ini Menggunakan Mixer Lain Lagi Dan Kali Ini Kita Gunakan 20 Kuning Telur Seperti Ini Saudara Saudara Mantap Itu Kuning Turnya Dua Warna Ada Yang Orange Yang Cakep Dan Kuning Biasa Dan Kita Tambahkan Dengan Gula Halus Jangan Lupa Disaring Kemudian Setengah Sendok Makan Ebulsifier Disney Mama Ini Menggunakan SP Dan Kita Akan Mixer Menggunakan Whisk Balon Whisk Ini Mixer Rendah Dulu Sampai Sedang Dan Tinggi Sampai Tercampur Rata Mengembang Kalau Sudah Agak Tercampur Kita Tambahkan Satu Sampai Vanilla Atau Rumbakar Rumbakarnya Opsional Ini Terus Kita Mix Sampai Mengembang Seperti Ini Kental Dan Volumenya Bertambah Untuk Waktunya Sesuai Dengan Mixer Masing-masing Kurang Lebih 15 Menit Kemudian Kita Masukkan Butter Seluruhnya Butter Wisman Tadi Dan Ini Akan Kembali Kita Mix Kecepatan Rendah Sebentar Sampai Tercampur Caranya Sebenarnya Sangat Mudah Hanya Saat Kalian Mixer Itu Jangan Over Mix Atau Under Mix Jadi Harus Pas Kemudian Tambahkan Susu Tepung Terigu Dan Maizena Ini Kita Sering Dulu Jadi Usahakan Telur Yang Udah Mengembang Itu Jangan Sampai Jatuh Atau Turun Nah Ini Jangan Lupa Dilepatnya Juga Lipat Balik Tidak Terlalu Lama Jadi Feeling Juga Tetap Harus Digunakan Teman-teman Seperti Itu Kemudian Siapkan 2 Sandok Makan Coklat Bubuk Disini Mameji Menggunakan Dark Coklat Bubuk Coklatnya Hitam Kemudian Tuangkan Aja Dengan Sedikit Air Panas Kita Aduk Sampai Menjadi Pasta Tidak Terlalu Kental Ataupun Terlalu Encer Untuk Cairannya Dimasuk Dikit 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 Dulu Yang Penting Dia Udah Seperti Pasta Seperti Ini Kemudian Masukkan Sedikit Aja Dulu Adonan Putih Untuk Pancingan Nanti Lebih Mudah Tercampur Dan Tidak Mudah Turun Adonannya Tidak Kempis Nah Kalau Udah Kita Buat Pancingan Tadi Bagi Menjadi Dua Bagian Satu Untuk Bagian Lapis Rabah Yang Berwarna Putih Dan Satunya Coklat Ini Yang Warna Coklat Kita Tuangkan Dulu Baginya Juga Kalian Bisa Mengira Ini Mama Eji Bisa Aja Kok Pas Kita Hentak Hentakan Jangan Lupa Kemudian Oret Oret Agar Udara Di Bagian Dalam Tidak Terjebak Dan Hasilnya Smooth Halus Dan Mulus Nah Untuk Video Yang Kedua Ini Terskip Ternyata Tidak Terekam Jadi Sisa Adonan Setengah Yang Warna Putih Tau Tau Sudah Dituang Tapi Caranya Sama Aja Kemudian Oret Oret Kembali Ternyata Tau Tidak Diluar Perkiraan Oven Mama Eji Tidak Bisa Sekaligus Untuk Satu Rak Wow Ini Sesuatu Tapi Kita Coba Aja Gunakan Oven Dengan Rak Atas Bawah Mengerikan Sekali Ini Kita Masak Sampai Matang Tentunya Tapi Di Setengah Perjalanan Mama Eji Tuker Lagi Aduh Tapi Ini Kurang Lebih Metode Bener Manual Jadi Harus Kita Pindah Pindah Loyang Di Atas Di Bawah Di Tengah Tapi Kita Lihat Hasilnya Ini Mengerikan Bange Jangan Lupa Tadi Tes Tusuk Ini Udah Oke Jadi Seperti Itu Diluar Perkiraan Lupa Kalau Ini Menggunakan Oven Listri Yang Tidak Cukup Kalau Digunakan Satu Rak Ide Kita Harus Gunakan Satu Rak Tidak Atas Bawah Tapi Tadi Kita Coba Setengah Perjalan Mama Eji Pindahkan Ke Atas Yang Loyangnya Ditukar Nah Jangan Lupa Ini Masih Panas Kita Sisir Bagian Tepi Dan Segera Kita Balik Biar Bagian Tepinya Tidak Berkerut Turun Ke Bawah Bisa Melengkung Setiap Tepian Kalau Kita Biarkan Dingin Di Dalam Loyang Jadi Kita Sisir Bagaimana Hasilnya Jadi Peringatan Buat Kalian Berarti 40 cm Sementara Ovennya Hanya Lebarnya 33 Tidak Bisa Kecuali Ovennya Lebih Besar Lagi Dan Idealnya Harus Satu Rak Pada Rak Tengah Ini Hasilnya Bagaimana Sampai Disini Bisa Bernafas Legah Sepertinya Tidak Ada Kendala Tapi Sempat Kedekan Juga Ini Lapis Legit Yang Udah Jadi Tadi Jadi Kita Akan Letakkan Lapis Legit Di Antara Lapis Surabaya Lapis Legit Maca Nah Ini Hasilnya Sepertinya Udah Ah Kali Ini Alhamdulillah Berhasil Walaupun Tadi Sempat Degdekan Nah Ini Kita Olesi Dulu Permukaan Atasnya Dengan Selai Coklat Sesuai Selera Kemudian Letakkan Di Bagian Tengah Lapis Legit Maca Lalu Kita Oleskan Lagi Itu Garis Garis Cetakan Dari Kuling Rek Selagi Panas Tadi Tapi Lebih Cakep Bagian Atas Dan Kita Tumpuk Lagi Bagian Atas Nah Permukaan Atas Sempurna Jadi Kalian Lihat Juga Bisa Diraba Waktu Masih Tadi Dipanggang Kalau Masih Melekat Bagian Atas Belum Nah Ini Kita Lapisi Lagi Ditumpuk Dulu Agar Rapet Padet Kurang Lebih 30 Menit Seperti Ini Cakep Ya Bagian Permukaannya Kering Tidak Melekat Ini Bisa Kita Potong Menjadi Tiga Bagian Cukup Besar Dan Ini Hasilnya Berat Lo Ini Udah Bisa Dibayangkan Belum Hasil Kerja Kita Buat Tiga Lapisan Cake Dengan Deg Degan Bermasalah Pada Oven Tadi Jadi Penggunaan Oven Bisa Juga Oven Tangkring Kan Tapi Ya Itu Dipindah Pindahkan Di Rakyat Atas Rakyat 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 Untuk Bolu Surabaya Bagian Atasnya Halus Mulus Lembut Dan Mengembang Akhirnya Berhasil Juga Dengan Menuker Tadi Di Tengah Perjalanan Loyang Yang Dibawa Ditukar Lagi Ke Atas Seperti Itu Tapi Usahakan Kalau Memanggang Itu Satu Rak Sekaligus Kalian Tidak Bertumpuk Agar Panasnya Merata Dan Mengembangnya Juga Maksimal Tapi Alhamdulillah Ini Bisa Aja Nih Bisa Kalau Untuk Buat Hantaran Bisa Kita Kemas Seperti Ini Untuk Ini Jualan Menggunakan Plastik Kurep Setengahnya Sudah Berapa Harganya Tapi Disesaikan Aja Dengan Modal Yang Kalian Keluarkan Karena Setiap Daerah Atau Tempat Itu Berbeda Juga Daya Belinya Daya Jualnya Tergantung Dari Masyarakatnya Kalau Masyarakatnya Hedon Bisa Dijual Mahal Karena Bahannya Emang Mahal Jadi Kita Kita Gunakan 30 Kuning Telur Untuk Tiga Lapisan Kue Yang Incredible Seperti Ini Amazing Banget Ini Rasanya Ini Potongnya Kecil Potongnya Jangan Kebesaran Nanti Bisa Nagih Minta Lagi Minta Lagi Bagian Kita Suguhkan Ini Hasilnya Cakep Banget Sangat Memuaskan Dan Kalian Pasti Semua Bisa Membuatnya Oke Sampai Disini Dulu Resep Kita Hari Ini Semoga Bermanfaat Bertemu Lagi Di Resep Mama Egy Berikutnya Thank you For Being With Me Today Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh